Surat penetapan tersangka terhadap Nikita Mersani sudah diterima kejaksaan negeri, kejari, serang. Surat tersebut diterima dari Poresta Serang Kota. Tertanggal 14 Juni 2022, kami menerima surat dari penyidik Poresta Serang. Memberitahu penetapan status tersangka, atas nama Nikita Mersani. Kepala Seksi Intelijen Kejari Serang Reskinil Jusar mengatakan surat penetapan tersangka sudah diterima dua hari lalu. Berawal dari unggahan di media sosialnya, Nikita Mersani dilaporkan oleh Ditoma Hendra yang merupakan kekasih dari artis Nendi Ayunda ke polisi. Nikita dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. Sebelumnya, Nikita pernah diperiksa selama 4 jam di Maporesta Serang Kota sebagai saksi. Namun, Kejari Serang menyatakan telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan tertanggal 13 Juni 2022 dengan Nikita Mersani sebagai tersangka. Kepala Seksi Intelijen Kejari Serang Kota